Pelaku terduga teroris bernama Abdul alias Anwardi alias Ahmad Muslim ditembak menggunakan senapan angin oleh warga sesaat sebelum melarikan diri. Sementara itu, aktivitas warga di Kejamatan Bangil, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur mulai kembali normal sehari setelah peristiwa ledakan pom. Inilah senapan angin yang telah dimodifikasi oleh sang pemilik berinisial W. Senapan angin inilah yang diklaim oleh sang pemilik untuk menembak pelaku terduga teroris tepat di bagian jantungnya. Namun, pelaku bernama Abdullah alias Anwardi alias Ahmad Muslim tetap bertahan dan melarikan diri setelah peristiwa ledakan bom di rumah kontrakannya. W berinisiatif menembak Anwardi karena pelaku melempar tas berisi bom hingga meledak mengenai dinding. Pelaku kemudian berlari mengejar kapol sekbangil dengan membawa tas berisi bahan peledak lalu melarikan diri dengan menggunakan motor. Sementara itu, sehari pasal berisi bom di rumah. Di skala ledakan bom, aktivitas warga di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berangsur normal kembali. Gadis polisi yang sebelumnya terpasang di jalan desa sudah dibongkar oleh polisi agar tidak mengganggu aktivitas warga. Namun, polisi tetap mensterilisasi rumah kontrakan pelaku terduga teroris guna kepentingan penyelidikan oleh tim Labfor Polda Jatim.